Seperti kemarin, referendum, abstain untuk menekan Rusia keluar dari komisi HAM, abstain dari mengecam Rusia untuk di badan atom dunia. Sudah mulai mundur perlahan-lahan ini mereka ya? Jadi sekarang semangat non-blok, semangat penolakan ala Bung Karno, zaman non-blok itu yang awal itu, sebetulnya masih hidup di sebagian negara yang memberikan voting, memberikan suara abstain itu. Contohnya Afrika Selatan. Presiden Sirir Ramaphosa itu berani mengatakan bahwa kami tidak perlu tunduk dengan sanksi yang dijatuhkan oleh Barat Amerika yang diadopsi oleh UN. Menteri Luar Negeri Tabi Mabune dari Afrika Selatan bahkan berani menyatakan Rusia bukan negara penjajah. Dan kami tidak merasa pernah dijajah secara ekonomi oleh Rusia. Itu sebuah visi yang keberanian yang luar biasa di negara-negara berkembang. Istilah saya yang anggota G20 juga Afrika Selatan. Terus juga Menteri Energi Afrika Selatan misalnya. Kami akan mengimport minyak dari, sudah harus membuka diri untuk mengimport minyak dari Rusia. Di tengah situasi ancaman sanksi yang demikian besar dari negara Barat. Nah ini juga sekarang ini makin terasa bagaimana itu Afrika menggeliat, bagaimana Meksiko, Presiden Meksiko itu menunjukkan warna non-line itu, warna non-block itu dengan keberanian beliau mengatakan bahwa tidak mungkin kita membangun sebuah dunia yang adil ketika perang ini hanya dipasok dengan senjata dan Ukraina hanya menyediakan tentaranya untuk menjemput matianya. Itu sebuah amoral, sebuah tindakan amoral.